Hai guys, welcome! Aku Sof Palem, jadi di video kali ini aku bakalan nge-share Shopil Haul aku pas 12-12 kemarin So, mari kita nonton sama-sama! Produk-produk yang pertama ini aku beli Hana Sui Tint Durable Lipstain Jadi ini lip tint Hana Sui dan mereka baru ngeluarin 3 shade baru lagi Dan aku beli 3 shadenya, aku beli bandel gitu Jadi lip tint ini itu klaimnya itu mengandung vitamin E dan juga hydrolyzed milk protein 3 shade terbaru mereka ini semuanya itu kayak nude gitu Semua warnanya cantik-cantik banget dan untuk ketahanannya lumayan bagus banget untuk ukuran lip tint Mungkin dari lip tint ini yang aku kurang suka itu wanginya Jadi wanginya tuh kayak mirip-mirip gitu sama Itu Soclean Super Pale yang wanginya rose itu yang mawar yang warnanya pink magenta gitu Oh my god Dan itu Ceyron Pale yang aku pake selalu Jadi setiap kali aku pake ini juga, aku cium bawahnya tuh kayak oh my god Ceyron Pale gitu aja sih But itu preferensi aja, jadi intinya tuh kayak wanginya tuh wangi-wangi rose gitu lah Warna yang pertama yaitu nomor 07 yang copper Jadi ini tuh warnanya nude peach, cantik banget Ini buat kalian yang kulitnya terang kayak kulit-kulit cewek Asia yang kuning langsat, pokoknya yang kulitnya terang itu bakalan suka banget karena ini literally my lips but better gitu ya Aku juga suka banget sama bentuk aplikatornya Ini tuh tipe aplikator yang satu kali-kalian celupin itu bisa langsung nutupin sama bumi Next adalah nomor 08, namanya rosy Jadi ini tuh warna yang paling gelap dari antara ketiga shade baru ini Ini warnanya itu warna-warna ke terakota, mau ke coklat, tapi ada him meranya sih kata aku Ini warnanya cantik banget buat kalian yang bibirnya gelap kayak aku, kalian juga bakalan suka banget sama lip warna yang satu ini Dan warna yang terakhir yaitu nomor 09, Remy Ini tuh warna nude pink Dan ini tuh salah satu warna yang paling cantik Dan aku yakin ini warna yang bakalan banyak orang suka dan cocok banget untuk dijadiin based on beauty dari semua warna Aku juga beli lip velvet dari implora, aku beli dua shade disini Ini produknya kata aku wanginya enak, packagingnya juga bagus, simple gitu Lip velvet ini coveragenya tuh bagus banget Dan karena ini lip velvet, jadi dia gak bakalan yang kering banget di bibir dan bikin bibit kita jadi keliatan garis-garisnya Shade pertama yang aku beli ini namanya extrovert Ini tuh warnanya bener-bener cantik banget, ini warna nude pink tapi ada brownishnya gitu Cantik banget Nah tapi aku kurang suka sama bentuk aplikatornya, dia tuh aplikator yang agak sedikit panjang gitu Jadi kita kalau pakai itu agak sedikit hati-hati Shade selanjutnya namanya naif Ini itu masih nude juga, tapi dia lebih kayak nude orange, coklat gitu Tapi mungkin buat kalian yang kulitnya lebih gelap dari aku, bakalan keliatan pucat sih kata aku Karena di aku juga dia lumayan, kadang itu keliatan bagus banget, tapi kalau misalnya aku Kulit aku lagi gelapan diket, dia tuh keliatan pucat banget, tapi ini kalau untuk dia jadiin base ombre, cantik banget Aku beli dua sunscreen dari Wardah yang SPF 30 juga sama SPF 50 Yang warnanya orange ini yang SPF 30 PA+++, UV Shield Essential Sunscreen Gel Jadi sesuai klaimnya, yang warna orange ini dia teksturnya itu kayak gel, tapi menurut aku dia agak sedikit thick Kalau misalnya kalian harus bandingin dengan punya asarin gitu Klaimnya disini juga itu 0% alkohol, vitamin rich, ada vitamin E dan juga provitamin B5 Ada light texture, terus broad spectrum protection, UVA dan UVB dan juga blue light Disini dia gak bilang apakah dia no parfum, tapi menurut aku wanginya tuh kayak wangi-wangi sunscreen pada umumnya gitu lah Dan juga dia itu gak ada white case Dan emang iya gampang banget diratakan Tapi dia tuh kayak ada efek kasih melembabkan gitu yang bikin kulit kita jadi keliatan becek Jadi aku belum pernah pake lama Jadi aku gak tau apakah dia bakalan bikin muka kita kilat gitu yang jadi keliatan rusak atau enggak Sedangkan yang warna biru ini namanya UV shield aqua fresh essence SPF 50 PA++++ Sesuai klaimnya dia itu aqua fresh essence Jadi emang teksturnya ini tuh lebih agak sedikit cair daripada yang sebelumnya Mereka juga kasih klaim itu 0% alkohol, water refill, soothing sensation, pollution protection, dan juga broad spectrum protection yaitu UVA, UVB, dan juga blue light Mereka sama-sama gak kasih white case dan sama-sama juga gak puri di mata Wanginya juga mirip yaitu wangi-wangi sunscreen pada umumnya Karena bedanya kalo yang biru ini emang lebih ringan banget dibanding yang warna kuning tadi Orange maksudnya Aku bakalan bikin betelnya kalo kalian mau Tapi kalo cuman secara kita milih-milih aku bakalan milih yang warna biru Karena SPFnya lebih tinggi dan juga dia lebih ringan gitu Tapi aku kurang suka dari yang warna biru ini Karena dia tuh pas tutup buka-buka penutupnya ini tuh agak sedikit keras gitu loh Dan juga karena teksturnya lebih cair Jadi dia tuh pas kita buka tuh kayak langsung mau keluar gitu Itu aja sih Dan aku stock lagi anti perspiran dari Lady Speed Stick Yang sekarang aku beli ini yang varian powder fresh Cuma yang varian white fresh ya Kalo kalian yang lagi nyari-nyari misalnya deodoran atau anti perspiran yang bisa nahan bau dan belum ketemu-ketemu Aku saranin kalian coba ini dulu Soalnya ini tuh bagus banget Ini tuh aku udah pake setahun dua tahun ini aku cuman pake ini Semenjak dibahas sama kasuhai salim Sampai sekarang Masih jadi favorit aku yang aku stock Aku stock banyak-banyak dan belum pernah aku ganti ke produk lain gitu Semucin itu Ini aku beli lagi skin tifik dimakali seramai barrier repair moisture gel Ini sebenernya aku beli yang kedua kalinya Aku udah sempat beli Dan emang aku suka banget Makanya aku ingin beli lagi gitu Walaupun harganya emang menurut aku sih lumayan pricey gitu Tapi emang worth it sih Jadi moisturizer ini tuh untuk skin barrier seperti namanya Dia tuh mengandung hyaluronic acid, centella, dan juga marine collagen Klaimnya itu dia lock hydration dan juga smooth skin texture Wanginya tuh juga segar walaupun dia tuh no fragrance Tapi ini tuh tipe-tipe wangi semua skincare yang ada hyaluronic acid sama centella tuh pasti wanginya kayak gini gitu Karena aku saking seringnya pake skincare Aku udah mulai hafal kalau produk hyaluronic acid nanti wanginya tuh bakalan kayak gini Dia tuh bentuknya tuh emang gel cair, gampang meresap Dan juga di yang kulitnya kering kayak aku juga sangat-sangat menghidrasi gitu Aku beli ini lagi tuh cuma karena kayak aku pengen apa sih Nostalgi aja sih gimana rasanya pake produk ini karena emang enak sih Tapi kalau misalnya kalian on budget Aku saranin kalian belian The Origin Note atau yang AM aja gitu Karena ingredientsnya juga mirip-mirip dan juga harganya lebih affordable gitu Dan ini produk yang terakhir yaitu dari Avoskin, Your Skin Bay, Lactic Acid 10%, Kiwifruit 5%, Niacinamide 2,5% High Dose Serum Jadi ini serum exfoliasi yang ingredientsnya tuh udah sesuai dengan namanya yaitu ada Lactic Acid, Kiwifruit, dan juga Niacinamide Klaim produknya itu dia mild exfoliation, terus glow up, unique, dan loveable Manfaatnya sendiri katanya mencerahkan kulit, mengangkat sel kulit mati, mengurangi tampilan garis halus, mengurangi masalah pigmentasi termasuk bintik hitam, mengurangi tampilan pori, dan juga merawat kulit pas kecerawat Ini tuh serum yang sempat viral, karena katanya hasilnya itu kayak kulit kita pakai produk yang ada merkurinya gitu Jadi setiap kali habis pakai produk ini, pas paginya itu kulit kita tuh kayak pantat bayi yang halus banget kalau dipegang gitu Nah waktu aku pertama kali coba itu emang agak sedikit ada sensasi cikit-cikitnya dan muka aku tuh merah gitu Padahal aku tuh termasuk yang udah sering banget pakai serum exfoliasi Nah tapi pas aku pakai yang kedua kalinya lagi, dia nggak terlalu secikit-cikit awalnya Jadi mungkin buat pemakaian pertama kali, dia bakalan beradaptasi dengan kulit kita itu bakalan ada merah-merah gitu di kulit kita gitu So thank you so much buat kalian yang udah nonton sampe akhir I hope you enjoy this video dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalian mau produk mana aja yang aku review So thank you